Dul Jailani malu seumur hidup setelah berlagak sombong tak kenal Fuji Utami alias Fuji. Seperti yang kita ketahui Dul Jailani menjadi sasaran kritik netizen usai mengaku tak tahu selebgram Fujianti Utami Putri alias Fuji. Hal ini diungkap Dul dalam perbincangan di sebuah acara televisi bersama Tissa Biani. Pada acara yang dipandu Dewi Persik, mulanya Tissa diminta tanggapi saat dirinya dituding meledek Fuji di konten Youtube Deddy Korbusiar. Diketahi Tissa Biani sempat dapat hujatan lantaran dianggap mengejek Fuji saat ditanya tentang aura maghrib. Di tengah klarifikasi Tissa, Dul yang berada di sebelahnya nyeletuk tak mengetahui Fuji mana yang tengah dibahas. Bentar ini Fuji yang mana dulu? Fuji tuh banyak lho, tanya Dul dalam cuplikan video yang diunggah akun TikTok Hello KittyPing15. Rian Ibram lantas menyebut Fuji yang dimaksud adalah adik ipar mendiang Vanessa Angel. Fuji yang mana? Tanya Dul Jailani lagi. Emang ada lagi, balas Tissa Biani. Fujianto atau siapa? Balas Dul pernyataan putra ketiga Ahmad Dhani itu sontak mengundang berbagai respons dari warganet. Orang Dul dulu pernah salaman sama Duji pas dikenalin M.A. Tarik, komentar warganet. Pura-pura gak tahu sih, cari aman aja, imbu warganet lain. Dul pura-pura gak kenal Fuji, mungkin jarang main TikTok, tulis warganet di kolom komentar. Namanya juga pura-pura, kan artis besar kalau LGSG tahu ntar jatuh harga diri, timpal lainnya. Selain itu beberapa waktu belakangan ini nama Fuji kembali menjadi perbincangan warganet. Hal ini dikarenakan cewek cantik pemilik nama Fuji Anti Utami melaporkan mantan manajernya ke polisi karena kasus penggelapan uang. Bahkan terbaru mantan Meneer Fuji, Batara Ageng telah resmi ditetapkan jadi tersangka. Menanggapi hal itu, Fuji mengaku sangat lega lantaran ex-manajernya, Batara Ageng telah resmi ditetapkan menjadi tersangka. Ex-Meneer Fuji ini menggelapkan uangnya hampir Rp 1,3 miliar. Kini Fuji pun akhirnya buka suara lantaran motif Batara Ageng menggelapan uangnya, karena merasa gaji yang diberikannya kurang. Berdasarkan hasil pemeriksaan, gaji bulanan Batara Ageng Rp 500 ribu per bulan. Adik Fadli Faisal ini pun memberikan penjelasan mengenai gaji yang dinilai kecil tersebut. Gaji bulanan, transport ya mas. Kita udah ada kesepakatan berdua, kalau kita dapet kerja sama, dia akan dapet Mei 10% dari berapapun yang aku dapet, kata Fuji saat ditemui di Polres Metro Jakarta Barat. Atas perbuatan ex-manajernya itu, Fuji tegaskan tak membuka pintu damai untuk Batara Ageng. Klien kami menyampaikan kepada penyidik bahwa case ini akan dilanjutkan sampai pengadilan, ujar Sandi Arifin selaku kuasa hukum Fuji. Aku mau keadilan buat aku, yang jelas aku pengen hati aku tenang, lega, pengen keadilan aja sih, timpal Fuji. Batara Ageng gelapkan uang Fuji Rp 1,3 miliar dalam kurun waktu Desember 2021 hingga Desember 2022. Dengan begitu tidak butuh waktu lama bagi Batara Ageng untuk menikmati uang miliaran milik Fuji. Perbuatan Batara Ageng di picu gaji yang diterimanya dari Fuji sangat kecil yakni Rp 500 ribu tiap bulan. Kini ex-manir Fuji tersebut telah resmi ditetapkan sebagai tersangka pihak.